Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Rahayu, Rahayu, Rahayu Pada kesempatan kali ini Bahasan kita adalah mengenai woton Tetapi yang kita bahas kali ini Adalah mengenai keistimewaan pasaran paing Jadi siap-siap Bagi panjenengan yang mempunyai pasaran paing Monggo disimak secara detail Jangan di skip Panjenengan yang lahir Pasaran paing Dengan pasaran paing ini Panjenengan adalah orang yang sangat istimewa Jadi panjenengan yang pasaran paing ini Orang-orang istimewa Karena apa? Paing adalah pemegang segel Dari cakra jantung langit Pemegang segel dari cakra jantung langit Panjenengan ini Berelemen api Makanya tidak heran Panjenengan ini orangnya adalah orang yang optimis Kemudian juga orang yang baik hati Penuh cinta kasih Kemudian tidak tegaan Dan juga rata-rata pecinta hal-hal keindahan Ini pasarannya orang-orang seni ini biasanya Seniman-seniman ini Di samping itu juga Ada kelemahan daripada pasaran paing Yaitu biasanya mudah dipengaruhi Dan mudah mempengaruhi Makanya Ini harus dibarengi dengan keseimbangan Karena berelemen api Arah selatan ini juga berelemen api Makanya Panjenengan ini yang mempunyai pasaran paing Ini biasanya berada atau berkuasa atau duduk di arah selatan Jadi arah selatan ini adalah kuasanya Panjenengan Ini kejayaannya Panjenengan arah selatan Yang baik itu pasaran ini Biasanya Orangnya di samping optimis Kemudian juga tidak tegaan Ini juga tegas Karena elemen api itu tadi Makanya kalau hati-hati Kalau tidak menyulut orang lain Ya itu tadi Semangatnya membara Dalam kehidupannya Semangatnya bagus Ini orang-orang paing Nah Pasaran Ini adalah bagian daripada Siklus yang ada di langit Kalau hari itu siklusnya ada di bumi Kalau pasaran Langit Siklus langit Nah paing Ini elemennya api Karena cakra Pemegang segel cakra jantung langit Ini elemennya api Ini matahari yang berperan besar Terhadap orang-orang pasaran paing Terhadap orang-orang pasaran paing Di samping itu juga Pasaran paing Karena Sebagai pemegang segel daripada Jantung Langit Jadi pemegang segel cakra jantung langit Makanya pasaran paing ini Adalah seorang yang penuh cinta kasih Ini kehebatannya orang paing Istimewan orang paing ini Ini penuh cinta kasih Nah Ini bisa bekerja sama Atau akan lebih bagus Apabila Punya partner orang-orang wagi Karena orang-orang wagi ini Adalah sumber Ilmu pengetahuan Nah Orang paing Ini juga Termasuk orang Yang Baik hati itu tadi Makanya harus Dibarengi dengan Kemauan Untuk Terus belajar Makanya antara paing dan wagi Jadi orang-orang paing dan wagi ini Kalau bekerja sama Sangat bagus Saling melengkapi Yaitu akhirnya nanti bisa Menimbulkan sebuah Karya-karya yang besar Ini kalau bisa Bekerja sama dengan orang wagi Karena wagi itu sumbernya Ilmu pengetahuan Lapan jenengan Itu sumbernya Cinta Nah ini kalau bergabung Ini akan menimbulkan Sebuah karya yang luar biasa Nah Dalam Sistem Alam Pasaran paing itu Didukung Jadi yang mendukung Ini adalah Pasaran legi Nah karena apa Supaya nanti Keigoisan panjenengan Ini Akan Ternetralisir Nah ya Agar tidak terlalu agresif Dan juga Biar tidak Membakar yang lain Karena elemen api Dan Dan Paing ini Ini bagus Ini untuk Untuk mendukung Panjenengan Nah kalau partnernya Itu wagi Tapi untuk Mencari dukungan yang lebih bagus Adalah Orang-orang Legi Nah tapi Pasaran paing Bisa dilimakkan oleh Pon Wagi Dan kliwon Nah Orang paing ini Disimpulkan oleh Malekat Mikael Jadi Malekat Mikael ini adalah Malekat yang Memberi Atau Yang bertugas untuk Memberikan Kemakmuran Kepada Semua makhluk Nah inilah Kehebatan dan Keistimewaan Orang paing Sekali lagi Saya katakan disini Kalau panjenengan Sudah mengetahui Pasaran paing Ini Orang yang cinta Kasih Dan Kesuksesan Kedepan juga Akan semakin Bagus Tetapi Jangan lupa Bahwa Keberuntungan Dan kesuksesan Itu Tidak hanya Ditentukan oleh Hari Dan pasaran Saja Ini Hanya sebagai Satu faktor Dari langit Jadi faktor Keberuntungan Itu ada tiga Saya katakan ada tiga Keberuntungan Langit Seperti tadi Bahwa panjenengan Paing itu Pemegang Cakra Jantung Langit Ini Keberuntungan Dari langit Dan panjenengan Orang yang Punya cinta Kasih Besar Harus Didukung Dengan Keberuntungan Bumi Keberuntungan Bumi Itu masalah Tempat tinggal Panjenengan Masalah Lingkungan Panjenengan Dan juga Masalah Masalah Yang berkaitan Dengan Hubungan Dan relasi Panjenengan Dengan sesama Makhluk Dan juga Bergantung pula Dengan Keberuntungannya Panjenengan Sebagai manusia Jadi keberuntungan Langit Keberuntungan Bumi Dan Keberuntungan Manusia itu sendiri Itulah Itulah Tiga Keberuntungan Inilah Yang akan Menentukan Nasib Panjenengan Kedepan Kesukses Tidaknya Panjenengan Kedepan Itulah Keistimewaan Orang-orang Pahing Mudah-mudahan Bahasan kita Kali ini Bermanfaat Untuk kita Semuanya Dan bagi Sedulur-sedulur Yang sudah Menonton video ini Jangan lupa Tinggalkan Komentar Panjenengan Di kolom Komentar Kali lagi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh